Pada soal berikut, pertama kita akan mencari panjang dari kerangka baloknya. Kita sebut sebagai K, K sama dengan 4 dikali P plus L plus T. Kita masukkan ini P nya 16, L nya 13, dan T nya ini 11 cm ke sini. Sebelumnya ini 4 di sini, ini karena dalam balok itu kan rusuk panjangnya ada 4, rusuk lebarnya ada 4, dan rusuk tingginya ini ada 4. Makanya di sini ada 4. Lalu kita masukkan K, P nya 16, L nya 13, dan T nya 11 ke sini. Lalu kita hitung 16 ditambah 13 ditambah 11 itu 40. Ya maka kita dapatkan K nya itu adalah 4 dikali 40 yaitu 160. Jadi ini K nya adalah 160 cm. Maka kita bisa menjawab apa yang ditanyakan di soal yaitu berapa banyaknya tusuk satai yang dibutuhkan. Banyaknya tusuk satai yang dibutuhkan itu adalah N, N sama dengan K dibagi dengan panjang satu tusuk satainya yaitu kita simbolkan sebagai T. Di soal diketahui ini 20. Maka N nya sama dengan 100, K nya ini 160 dari sini. Kemudian T nya tadi panjang satu tusuk satainya adalah 20. Kita masukkan ke sini. Ini 160 dibagi 20 itu hasilnya atau ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini dibagi 10 jadi 16, ini dibagi 10 jadi 2. Berarti kan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Berarti jumlah tusuk satai yang dibutuhkan itu adalah 8 buah. Oke inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.